Intro Oke back, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas cara pembagian bilangan desimal dengan pecahan Baik dengan pecahan biasa maupun dengan pecahan campuran Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama Misalkan 0,02 dibagi 1 per 6 sama dengan Nah untuk menyelesaikan soal ini Kita bisa merubah bilangan desimal yang ini menjadi pecahan biasa Jadinya 2 per 100 dibagi 1 per 6 sama dengan Nah langkah selanjutnya Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali 2 per 100 Dikali Setiap merubah tanda bagi menjadi tanda kali Maka pecahan sesudahnya Itu sesudah tanda bagi yang ini Kita balik Ini 1 per 6 jadi 6 per 1 Sama dengan Nah untuk mempermudah perhitungan Kita sederhanakan disini 2 dengan 100 Sama-sama kita bagi 2 2 bagi 2 1 100 bagi 2 kita peroleh 50 Kemudian 6 dengan 50 Sama-sama dibagi 2 6 bagi 2 kita peroleh 3 Kemudian 50 dibagi 2 kita peroleh 25 Kemudian kita kalikan Di atas sama-sama di atas Di bawah sama-sama di bawah Yang atas 1 kali 3 3 Yang di bawah 25 kali 1 25 Kita peroleh hasil 3 per 25 Mudah bukan? Oke sekarang Kita coba contoh kedua Contoh kedua Masih dibagi dengan pecahan biasa Misalkan 4,5 Dibagi 3 per 5 Sama dengan Seperti tadi Bilangan desimal ini kita ubah menjadi Pecahan biasa Jadinya 45 per 10 Kenapa 45 per 10 Karena 1 angka di belakang koma Kalau 2 angka Kalau 2 angka seperti yang di atas ini Per 100 Kalau 3 angka per 1000 Itu untuk menghilangkan Itu untuk menghilangkan tanda koma Oke kita lanjutkan Yang ini dibagi 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 3 per 5 Sama dengan Langkah selanjutnya Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali Oke Ini 45 Per 10 Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali Nah setiap merubah tanda kali Nah setiap merubah tanda kali Kita peroleh 9 Kemudian 10 Dibagi 5 Kita peroleh 2 Selanjutnya 9 dengan 3 Sama-sama kita bagi 3 3 bagi 3 1 9 bagi 3 Kita peroleh 3 Sudah tidak ada yang bisa disederhanakan ya Nah kalau sudah tidak bisa disederhanakan Kita kalikan langsung Di atas sama-sama di atas Di bawah sama-sama di bawah Di atas 3 kali 5 15 Per Yang di bawah 2 kali 1 2 Sama dengan Nah ini pecahan biasa di atas Atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut yang di bawah Maka kita ubah menjadi pecahan campuran 15 bagi 2 kita peroleh 7 Per 2 7 kali 2 14 Nah 15 Kita kurangkan dengan 14 Kita peroleh 1 Taruh 1 di atas Jadi hasilnya 7 1 per 2 Ini sangat gampang Oke Soal berikutnya Yaitu Bilangan desimal akan dibagi dengan Pecahan campuran Ini kita hapus terlebih dahulu Oke Kita langsung ke contoh soal nomor 3 Contoh soal nomor 3 Misalkan 0,4 Dibagi 2 1 per 2 Sama dengan Nah seperti tadi Ini kita ubah menjadi Pecahan biasa Ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa Jadinya Ini 4 per 10 Kemudian dibagi Yang ini 2 kali 2 4 Tambah 1 5 5 per 2 Sama dengan Nah langkah berikutnya Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali 4 per 10 Dikali Nah setiap merubah tanda bagi menjadi tanda kali Maka pecahan sesudahnya Sesudah tanda bagi ini kita balik Ini 5 per 2 Dibalik menjadi 2 per 5 Sama dengan Untuk mempermudah perhitungan Kita sederhanakan disini 2 dengan 10 Bisa sama-sama dibagi 2 ya Ini bagi 2 1 10 bagi 2 5 Sekarang kita kalikan yang atas sama-sama di atas Yang bawah sama-sama di bawah 4 kali 1 4 Per 5 kali 5 25 Kita peroleh hasil 4 per 25 Gampang ya? Oke lanjut ke contoh soal nomor 4 Contoh soal nomor 4 2,5 Dibagi 1 2 per 5 Sama dengan Seperti tadi Bilangan desimal Pecahan campuran Keduanya kita ubah menjadi pecahan biasa Yang ini 2,5 Jadi 25 Per 10 Per 10 Karena satu angka di belakang koma ya Kemudian Dibagi Yang ini 1 kali 5 5 Ditambah 2 7 7 Per 5 Sama dengan Langkah berikutnya Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali Jadinya 25 Per 10 Dikali Setiap merubah tanda bagi menjadi tanda kali Maka pecahan sesudahnya Yang ini Sesudah tanda bagi ya Kita balik Ini 7 per 5 Menjadi 5 per 7 Sama dengan Nah Untuk mempermudah perhitungan Kita sederhanakan di sini 25 dengan 10 Sama-sama bisa dibagi 5 25 bagi 5 Kita peroleh 5 Kemudian 10 bagi 5 Kita peroleh 2 Nah Karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan Langsung kita kalikan Yang atas sama-sama di atas Yang di bawah sama-sama di bawah Yang atas 5 kali 5 25 Per Yang di bawah 2 kali 7 14 Sama dengan Nah Yang ini Yang atas lebih besar daripada yang di bawah ya Pembilang lebih besar daripada penyebut Maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran 25 dibagi 14 Kita peroleh 1 Per 14 1 kali 14 14 Kemudian kita kurangkan 25 Dikurang 14 Kita peroleh 11 Jadi hasilnya 1 11 Per 14 Nah untuk cara mudah Merubah Pecahan biasa menjadi pecahan campuran Kami taruh linknya Di deskripsi Oke Ini sangat mudah Tapi Jika masih ada yang ragu Boleh cantumkan pertanyaan di kolom komentar Dan kemudian Bagi adik-adik yang ingin Mengajukan materi matematika Untuk dibahas di channel Matematika Spekta Boleh kirimkan Foto materinya Melalui nomor WA Yang tertera di deskripsi Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih